Bismillahirrahmanirrahim. 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 Majlis kita ini pula untuk seluruh keluarga dan nandai tolan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Istrinya, juga para keturunannya lintas ruang dan waktu. Namun demikian disebutkan bahwa salah satu syaratnya yang terpenting dan pertama adalah Allah dina yufu nabi ahdillah, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah, walayang kubun al-mithak, dan tidak melanggar perjanjian. Dan dalam tafsir asyafi, Imam Musa al-Kadhim bin Ja'far al-Aswadiq alaihi wa sallam mengatakan bahwa ayat ini diwahyukan berkenaan dengan kedudukan dan wilayah Ahlul Bait Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan ini adalah perjanjian dari Allah. Dalam pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas bahwa surat Al-Ma'idah ayat 12 Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Sebagaimana Allah telah mengambil perjanjian pada Bani Israel dan mengangkat 12 pemimpin untuk mereka. Ini ada di Musnad Ahmad bin Hambal, cirit 1, halaman 398 dan ada di kitab-kitab lainnya termasuk dalam Soheh al-Bukhari. Jadi bahwa Allah mengambil pemimpin, 12 orang pemimpin untuk Bani Israel, 12 orang pemimpin untuk kaum muslimin adalah bagian dari perjanjian Allah. Ahdullah yang tidak boleh diputuskan. Tapi di dalam surat Al-Ma'idah ayat 13 disebutkan selanjutnya setelah ayat 12 itu Bismillahirrahmanirrahim Jadi disini disebutkan bahwa Tapi karena mereka melanggar janji mereka, maka Allah melaknat mereka Saya ulangi artinya supaya lebih tepat Tetapi karena mereka melanggar janji mereka, maka kami melaknat mereka, disini domirnya adalah kami Wajalna kulubahum kosiyah, dan kami jadikan hati mereka keras membatu Jadi Bani Israel ini melanggar janjinya, memutuskan perjanjian Maka Allah melaknat mereka, artinya mencabut rahmat Padahal rahmat adalah Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu Namun karena mereka melanggar janjinya, maka Allah melaknat mereka Dan menjadikan hati mereka keras membatu Kemudian dilanjutkan disini Yuharifuna, yuharifuna lkalima amma wadi'ih Mereka suka mengubah firman dari tempatnya Dan mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka Engkau senantiasa melihat pengkhianatan dari mereka Illa kecuali kolilam minhum Kecuali sekelompok kecil diantara mereka Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Jadi dalam surat Al-Ma'idah ayat 13 ini Dikisahkan bagaimana Bani Israel itu Melanggar perjanjian dengan Allah Sebagaimana yang telah disebutkan Bada surat Al-Ma'idah ayat 12 Nah kemudian Tentang perjanjian dengan Bani Israel ini Disebutkan juga dalam surat Al-Ma'idah ayat 70 Memang dalam tafsir Nurul Quran disebutkan bahwa Lama lain dari surat Al-Ma'idah itu adalah surat perjanjian Ya Di surat Al-Ma'idah ayat 70 ini Ada juga tentang perjanjian Sebagaimana kita ketahui juga Bahwa surat Al-Ma'idah ayat 55 Adalah tentang perjanjian Walayah Bahwa sesungguhnya Walik kalian hanyalah Allah Rasulnya Dan seterusnya Yang telah pernah kita bahas Yang salah satu Tafsirnya adalah hanya Allah Dan Rasulnya Dan Amirul Mu'minin Salamullah alaih Nah dalam surat Al-Ma'idah ayat 70 ini Disebutkan lagi Perjanjian dengan Bani Israel A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrahmanirrahim Lakot akotna mithako Bani Israel Wa arsalna ilaihim rusula Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel Wa arsalna Dan telah kami utus Ilaihim kepada mereka Rusula Rasul-Rasul Kulama ja'ahum Rasul Bimalatahwa angfusuhum Tetapi setiap Rasul Datang kepada mereka Dengan membawa Apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka Kandungan yang mirip dengan ini Ada juga pada surat Al-Baqoro ayat 87 Saya ambil bagian yang sangat mirip Frasanya A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrahmanirrahim Afakullama ja'akum Rasulum Bimalatahwa angfusuhum Istagbartum Mengapa setiap Rasul yang datang kepada kalian Dalam kurung membawa Sesuatu yang tidak kamu inginkan Bimalatahwa angfusuhum Tidak kalian inginkan Istagbartum Kalian menyombongkan diri Fafari kong kagaptum Lalu sebagian Kalian dustakan Fafari kong taktulun Dan sebagian kalian bunuh Nah ini Sangat mirip Dan Saya menemukan Di tafsir Al-Ayasi Kebetulan kita tafsirin baru Saya peroleh Tafsir Al-Ayasi ini Ditulis oleh Muhammad bin Mas'ud Al-Ayasi Wafat pada tahun 320 Hijriah Atau 932 Sampai 933 Masei Ya Jadi Ini adalah Salah satu tafsir Al-Quran Berbasis Hadis Ahlul Bait Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Jadi isinya Tidak ada penafsiran dari penulis Isinya hanya mengumpulkan hadis-hadis Dari Al-Maksumin alaihi wa sallam Tentang ayat-ayat Quran Penulisnya adalah salah satu ulama besar Hadis Ahlul Bait Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan kalau dilihat tahunnya Ini hidup sejaman dengan Al-Qulaini Penulis Al-Kafi Selama periode kegaiban kecil Jadi belum jaman Qaib Al-Qubro Dan buku ini Diangap sebagai salah satu sumber Hadis Ahlul Bait Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sayang sekali Kalau kita lihat bahwa Kelihatannya tidak seluruh Kitab tafsir ini Saat ini terselamatkan Yang terselamatkan Hanya sebagian saja Yang Saya lihat itu Sampai surat Al-Kafi itu cukup Banyaknya Surat-surat selat Al-Kafi itu Relatif sangat sedikit Nah di kitab Tafsir al-Ayas ini Saya temukan Penafsiran untuk Surat Al-Baqarah Ayat 87 ini Dari Abi Ja'far Al-Islam Beliau berkata Abi Ja'far al-Islam Dalam ilmu hadis Biasanya adalah Imam Muhammad Al-Bakir al-Islam Nanti kalau Abi Ja'far berikutnya Biasanya Setau saya disebut Abi Ja'far al-Asani ya Yaitu Imam Muhammad Bin Ali Bin Musa At-Taki Imam Muhammad bin Ali At-Taki Al-Jawad Anak dari Imam Ali Aridho Al-Islam Cucuk dari Imam Musa Al-Kadhim Kalau ini Insya Allah adalah Imam Muhammad Al-Bakir Al-Islam Ayah dari Imam Ja'far As-Taki Al-Islam Cucuk dari Imam Husin Al-Islam Imam Abu Ja'far al-Islam Beliau bersabda Ayat Afakul Lama Ja'akum Rasulum Bimalatahwa Angfusukum Ini adalah tentang Musa al-Islam Dan Rasul-Rasul lain Yang datang setelahnya Termasuk Isa Salawatullah alaih Dijadikan permisalan Bagi umat Muhammad Salallahu alaihi wa alaihi wa sallam Maka Dalam kurung Salallahu alaihi wa sallam Tutup kurung Allah berfirman kepada mereka Jadi ini sebetulnya Untuk kita semua Untuk umat Kanjang Nabi Salallahu alaihi wa sallam Untuk umat Islam Firmannya Adalah sebagai berikut Menurut Imam Abu Ja'far alaihi wa sallam Imam Muhammad al-Bakir Alaihi wa sallam Ketika Muhammad membawa kalian Sesuatu yang tidak Kalian sukai Kalian menjadi sombong Terhadap berwilayah Pada Ali Dan kalian dustakan Sebagian dari keluarga Muhammad Dan kalian membunuh Sebagian yang lain Na'udzubillah min dalik Mudah-mudahan Allah tidak memasukkan kita Kedalam Golongan Mereka yang Memutuskan janji Sebagaimana Bani Israel yang telah Memutuskan janji Bersombong kepada utusan Allah Karena Utusan Allah Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan Hawa nafsu kita Jadi Al-Ladina yang kulu Nalmitak Orang-orang yang memutuskan janji ini Diindikasikan berulang Terjadi pada jaman Bani Israel Dan Menurut penjelasan Imam Bagir alaihi wa sallam Tadi terjadi juga pada Jaman umat Islam Pertama Mereka tidak taat pada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan Menyombongkan diri Tidak taslim Tidak pasrah Pasrah-pasrahnya pada Kekasih Allah Sayyidul Wujud Habibullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menyampaikan sesuatu yang tidak mereka sukai Jadi memilih-milih pada saat Perintahnya disukai Diikuti kalau tidak disukai Menyombongkan diri pada Nabi Na'udhu billahi min zalik Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita Bagian dari mereka Yang kedua Sombong terhadap Berwilayah pada Imam Ali Karena Salah satu dari Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yang tidak disukai Sebagian kaum muslimin Itu Adalah Pewasyatan beliau Kepada Imam Ali Alaihi salam Wa karomallahu wajah Maka Sebagian Umat Sombong Dan tidak mau Berwilayah kepada Imam Ali Karomallahu wajah Ya Kemudian lebih jauh Mereka mendustakan Sebagian dari keluarga Muhammad Alulubait Nabi Termasuk Imam Ali Dan Para pemimpin Sesudah Imam Ali Salamullah alaihi Ya 12 pemimpin Yang sudah disebutkan Di Sokhir Bukhari Musnad Ahmad bin Hambal Dan sumber-sumber lain Dan Diindikasikan juga 12 pemimpin itu Sudah dipilih Allah Untuk Bani Israel Itu juga 12 pemimpin Dipilih Allah Ditunjuk Allah Untuk Umat Islam Melalui Lisan Nabi Salallahu alaihi wa alaihi wa salam Dan lebih jauh membunuh Sebagian Yang lain Ya Salah satunya adalah Peristiwa Karbala Dimana Imam Hussein Salamullah alaih Beserta Anak-anaknya Beserta Keluarganya Belasan Bani Hashim Yang merupakan Keluarga dekat Nabi Di bantai Beserta juga Para sahabatnya Dengan sebuah Pembantaian yang Sangat Biadab Dan Kepala-kepala suci Itu dipenggal Dan dibawa ke Kufah Dan dibawa ke Damascus Mudah-mudahan Allah melaknat Para pembunuh Imam Hussein Dan keluarganya Dan para sahabatnya Allahummal'an Awala Zolimin Zolamahakam Muhammadin Wa ahli Muhammad Wa akhiratabi Lahum Ala dhalik Allahummal'an Il isobat Al-ladi Jahadatil Hussein Wasayaat Wabayaat Wataabat Ala kotli Allahummal'an Jami'ah Mudah-mudahan Allah Melepaskan Kita semua Dari keburukan Dan kegejaan Mereka Dan melalui Baru'ah Pada mereka Kita diberi kesempatan Untuk Baru'ilayah Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan keluarganya Nah Mengikuti Apa yang ada Di Kitab Risalah Al-Walaya Tetap dalam Kajian kita Keimanan Orang-orang Yang kudu Nalmi'ithak Ini menurut Alamah Toba-tobai Menurut Apa yang disampaikan Alamah Toba-tobai Ini bercampur Kemusrikan Jadi bukan Berarti mereka Mereka itu bukan Orang Islam Secara formal Para pembunuh Imam Hussein itu Masih mengakui Diri mereka Islam Dalam sebuah Ada yang mengisahkan Bahwa Mereka Setelah membantai Keluarga Nabi Di Garbala Mengakhiri Aktifitasnya Dengan sholat Maghrib Berjamaah Maka Kita yakin Bahwa inilah Yang disebut Fawailulil Musolin Makanya ada Ayat Fawailulil Musolin Celakalah Neraka Wel Buat orang-orang Yang sholat Mereka sholat Tapi Hatinya Tercampur Kemusrikan Dan Kemusrikannya Sedemikian Besar Intensitasnya Jadi Alamah Toba-tobai Mengutip Surat Yusuf Bismillahirrahmanirrahim Wa mayu'minu Aksaruhum Billah Dan Tidaklah Kebanyakan Dari mereka Beriman Kepada Allah Ilah Kecuali Wahum Dan Mereka Musrikul Musrik Na'udzubillahi Mindalik Mudah-mudahan Allah menghindarkan Kita dari Keimanan Yang bercampur Dengan Kemusrikan Dan Demikian Mengental Kemusrikannya Sehingga Keimanannya Tinggal Kosmetik Saja Tidak Memiliki Sebuah Hakikat Padahal Kembali Menurut Alamah Muhammad Hussain Toba-tobai Beliau Menegangkan Bahwa Keimanan Yang hakiki Adalah Cinta Dan Ketaatan Tanpa Syarat Pada Kanjeng Nabi Sallu'alaihi Wasallimu Taslimah Wa Masalli'ala Muhammad Wa Ahli Muhammad Wasallimu Taslimah Itu adalah Pasrahkan dirimu Kepada Nabi Sepasrah-pasrahnya Menurut Alamah Muhammad Menundukkan diri Kepada Seseorang Adalah Menempatkan Kehendak Kita Lebih Rendah Dari Kehendak Artinya Kita Menginginkan Tidak Menginginkan Apapun Selain Apa Yang Ia Inginkan Tidak Meminta Apapun Selain Apa Yang Ia Minta Dan Itulah Yang Disebut Ketunduan Yang Sempurna Wasallimu Taslimah Pasrah Sepasrah-pasrahnya Taat-setaat-taatnya Pada Nabi Dan Ini Disebutkan Di Dalam Surat Maaf ya Saya Lihat dulu Ini Adalah Surat Anissa Ayat 65 Duh Kemudian Mereka Tidak Menemukan Mereka Tidak Menemukan Fi Ang Fusi Him Dalam Diri-diri Mereka Harojan Rasa Keberatan Mima Kodoita Terhadap Apa Yang Engkau Putuskan Tidak Tidak Artinya Tidak 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 Taslim Termasuk Mereka Nah Akan Kutip Bahasa Indonesia Saja Ini Ada Di Berbagai Sumber Di Sini Imam Bagir Dalam Tafsir Al-Ayasi Sesuai dengan Pembahasan Kita Yang Lalu Coba Coba Telaah Nasab Keturunanku Dan Lihatlah Siapakah Aku Kemudian Kepada Diri Kalian Dan Nasihatilah Ia Coba Kalian Renungkan Ya Maaf Saya ulangin ya Coba Telaah Nasab Keturunanku Dan Lihatlah Siapakah Aku Kemudian Kembalilah Kepada Diri Kalian Dan Nasihatilah Ia Coba Kalian Renungkan Apakah Pantas Kalian Membunuhku Dan Menyopek Kehormatanku Nah Kemudian Disini Imam Hussein Mengingatkan Hal yang Sangat Penting Bukankah Aku Adalah Putra Dari Putri Nabi Kalian Alastu Ibna Binti Nabiikum Alastu Binti Nabi Yikum Wabna Wasiyihi Wabni Amihi Wa Awalil Muminin Al Musaddik Lirasulillah Bimaja Abihi Min Andi Rabbih Bukankah Aku Adalah Putra Dari Putri Nabi Kalian Putra Wasiknya Putra Pamannya Dan Orang Mumin Pertama Yang Membenarkan Ajaran Yang Beliau Bawa Dari Tuhannya Bukankah Hamzah Sayyidus Suhada Adalah Pamanku Bukankah Ja'far Atoyar Yang Terbang Dalam Surga Dengan Dua Sayyap Adalah Pamanku Apakah Belum Sampai Kepada Kalian Sabda Rasulullah Sallallahu Alaih Wa Sallam Tentang Diriku Dan Saudaraku Dua Pemuda Ini Adalah Penghulu Pemuda Surga Halani Sayyidah Syababi Ahlil Jannah Jadi Imam Hussein Mengingatkan Bahwa Menyempurnakan Hujah Bahwa Mereka Sedang Mengalami Istidrot Memutuskan Janji Sampai Tarap Yang Paling Menakutkan Wafari Kong Dan Sebagian Mereka Bunuh Sebelum Mereka Betul-betul Membunuh Imam Hussein Menyempurnakan Hujah Bahwa Mereka Akan Masuk Kedalam Sebuah Pemutusan Janji Yang Levelnya Paling Berat Tidak Sekedar Menyombongkan Diri Tapi Sampai Membunuh Alul Baid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Merupakan Salah Satu Makna Dari Peringatan Allah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 87 Beliau Kemudian Menegaskan Lalu Imam Hussein Sallam Melanjutkan Jika Kalian Meragukan Bahwa Aku Adalah Putra Dari Putri Nabi Kalian Demi Allah Tidak Ada Putra Dari Putri Nabi Di Antara Barat Dan Timur Ini Selain Ku Baik Di Kalangan Kalian Maupun Di Selain Kalangan Kalian Celaka Kalian Apakah Kalian Menuntutku Karena Aku Pernah Membunuh Seorang Dari Kalian Merampas Harta Kalian Atau Lantaran Ingin Mengkisos Luka Yang Pernah Aku Lakukan Dan Seterusnya Ya Itu Adalah Peringatan Imam Hussein Sallam Kepada Para Pasukan Umar Bin Sa'ad Laknatullah Aleyh Para Pasukan Yazid Dan Ubadillah Bin Ziyad Laknatullah Aleyhim Ya Peringatan Agar mereka Tidak terjerumus Ke Sebuah Pemutusan Janji Yang Betul-betul Tidak Tertolong Lagi Malam Akhiri Majelis Malam Jumat Di Bulan Safar Yang Masih Dipenuhi Duka Cita Keluarga Nabi Ini Dengan Kita Kirimkan Pahala Dari Majelis Ini Untuk Kandang Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Salam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Para Leluhurnya Terkhusus Pada Imam Hussein Alayhi Salam Dan Para Keluarganya Dan Para Sahabatnya Dan Para Tawanan Keluarga Nabi Imam Sajat Alayhi Salam Dan Semua Yang Telah Berkorban Memenuhi Janjinya Dengan Sangat Agung Di Karbala Kulah Pada Seluruh Para Nabi Dan Mursalin Dan Sualihin Dan Siddikin Dan Suhada Dan Para Ulama Al-Mukhlisin Wal-Mukhlasin Wal-Mukhibbin Bi-Muhammadin Terutama Guru-Guru Kita Semua Allah Yarham Beserta Ibunda Habib Hussein Al-Habsi Habib Sekak Al-Jufri Habib Aib Asukaf Habib Tohal Musawah Dan Seluruh Guru-guru Kita Yang Lain Pula Pada Seluruh Kaum Muminin Wal-Muminat Al-Ahya Para Ahli Kubur Yang Telah Meninggalkan Kita Ya Mudah-mudahan Pahala Majlis Ini Bagi Kedua Orang Tua Kita Baik Yang Masih Hidup Mwapun Yang Sudah Meninggal Seluruh Keluarga Kita Juga Andai Tolan Kita Orang-orang Yang Kita Cintai Sahabat Kita Guru-guru Kita Dan Juga Untuk Kesembuhan Dari Semua Yang Sakit Terkhusus Adalah Mudah-mudahan Allah Juga Melalui Pahala Majlis Ini Mempercepat Berakhirnya Wapah Ini Mudah-mudahan Melaluinya Juga Allah Angkat Kesulitan Dari Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Dan Mudah-mudahan Melalui Pahala Majlis Ini Kita Diberi Allah Taufik Agar Bisa Menjadi Orang-orang Yang Memenuhi Janji Cinta Kita Dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Al-Fatihah Tasbiku Salawat Wa Masalah Muhammad Wa Masifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Mataufiq Illabillah Al-Hitam Akaldu Wa Ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Nagu